Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salasabila Katria Sabakis dari kelas 11 IPS 1 Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Razak Yaitu, apakah jika Kaigun tidak dibentuk Indonesia akan merdeka secepatnya Atau paling tidak pada 17 Agustus 1945? Nah, seperti yang kita ketahui Bahwa Kaigun itu dibentuk oleh Laksamana Bunda Maeda Dan Laksamana Bunda Maeda ini Memiliki hubungan baik dengan para proklamator kita Seperti I.R. Soekarno dan juga Ahmad Subarjo Nah, menurut saya memang Kaigun ini dan Laksamana Bunda Maeda Sangat berperan penting dalam proklamasi Indonesia Tetapi tidak atas kemerdekaan Indonesia Nah, pada saat I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ini Dibawa ke Rengas Dengklok Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka ingin menulis naskah proklamasi Nah, naskah proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Bunda Maeda Yang diamankan oleh Kaigun atau Angkatan Laut Sehingga Rikugun atau Angkatan Darat Tidak bisa memasuki wilayah tersebut Tanpa izin Kaigun atau izin Laksamana Bunda Maeda Sehingga proses proklamasi itu lancar Hingga hari dibacakannya proklamasi Pada tanggal 17 Agustus 1945 Selain saat proklamasi Beberapa kali Kaigun membantu Indonesia Dalam menyelesaikan masalah Yang terjadi Atau konflik-konflik yang terjadi Antara Rikugun atau Angkatan Darat itu sendiri Dengan bangsa Indonesia Nah, tetapi menurut saya Tetap saja Kaigun ini Tidak terlalu berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia Tapi memang membantu dalam proses lancarnya Proklamasi kita sendiri Nah, jadi ada atau tidaknya Kaigun Indonesia tetap bisa merdeka Karena bangsanya sendiri Atau pemuda-pemudanya itu sendiri Jadi, sekian dari video saya kali ini Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!